Sebenarnya dari pemain sendiri, jadi buat pemain ya pesan saya juga gitu, sadar dirilah, jangan dikit-dikit nyobok curi, punya duit nyobok curi, gue tau datanya itu dari pemain, curi gak bakal ngodain kalau gak pemain yang ini-ini, guru gue juarain ya, nanti beneranya ah sekian, nanti belah dua, nanti belah durian apaan, sebenarnya datanya dari pemain. Pernah? Pernah. Ditawarkan oleh pemain untuk berkonspirasi pernah? Bukan pernah lagi, sering ya. Nilai tertinggi berapa waktu itu? Nilai tertinggi itu di angka 10 juta. Wih? Untuk penjuarakan burung, Mbak Tami, Mbak Jangis yang dibayar? Pernah, uang di depan mata, nyamper, kepokan gitu, ada 10 juta. Pak cari burung kaya. Arena 24. 24 gantangan, gas! Gak pakir ya? Gak pakir ya? Lost door! Lost door! Lost masih! Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Wan, gue dipanggil Bapak. Tua banget gue sama Mbak Jami ini. Udah tua, tapi gue panggil Bapak. Om. Nama asli siapa sih? Nama asli, saya nama pendek aja ya. Kalau panjang itu, nama asli unik. Jadi jarang nyampungnya. Siapa ya, Mbak? Nama saya Jami. Terus? Panjangnya Jamiya Meva. Jamiya Meva. Dipanggilnya? Jami. Kenapa ngomong Eva gitu? Dulu sih banyak. Manggil Eva, Eva, biasa itu sih. Biasa aja gitu. Biarin aja lah. Suka-suka mereka aja. Bebas ya. Kebanyakan dia lebih enak kali panggil Jami. Tapi dalam dunia perburungan ya. Banyaknya Jami ya. Jami. Kak Jami. Oke. Berapa lama sih? Jadi juri burung dan kenapa kok bisa terlibat di burung gitu loh? Saya jadi juri burung itu dari 2016. Terjun jadi juri ya. Iya. Kalau untuk pertama terjun jadi pemain itu tahun 2012-an atau 2010. Cukup lama ya. Sudah cukup lama. Awalnya main burung apa? Awalnya cak cenggot. Karena dulu saya suka yang berjenggot. Cak cenggot. Cak cenggot. Main burung karena dia suka burung. Terus gini, Mbak Jami. Ini sebagai seorang wanita. Kan gak mudah sebetulnya bergaul dalam dunia hobi. Dimana mungkin hampir 99 persen disi oleh kaum lelaki. Ya kan? Apalagi dengan paras yang cukup ayu, cantik. Ini kan pasti ada aja. Benar. Ya kan? Itu menyikapi hal itu secara pribadi. Seperti apa yang Mbak Jami lakukan? Saya lebih kesantai ya. Karena pribadi saya itu suka tantangan. Asik. Seru. Saya itu orangnya suka tantangan. Jadi kalau sesuatu pekerjaan yang orang lain atau perempuan ya, sama perempuan belum tentu bisa, aku harus bisa. Jadi kalau pekerjaan yang orang lain gak bisa, aku bisa. Aku bisa terus berkarya di situ. Gitu ya? Kecuali kalau sama perempuan. Perempuan biasanya tuh kerja cuma depan. Itu apa, di kantor. Atau jadi SPG atau itu kan kerjaan mudah. Itu gak mudah gitu. Beda sama di penjurunya. Kadang saya juga malah belajar. Gak semua perempuan itu gak bisa. Semua bisa. Menurut saya itu perempuan itu harus bisa. Itu bisa gitu. Dari laku-laku. Inginya gue suka tantangan. Asik. Terus Mbak Jami, suami mendukung hal ini atau keluarga yang lain? Suami dukung. Keluarga dukung. Alhamdulillah kita satu hobi juga. Oh, 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 oh. Iya, iya, iya. Kita juga ada EO juga. Kita sama suami juga sering bikin lombak juga. Jadi dibarengin saya sedikit paham sama burung. Setidaknya di setiap saya bikin event tidak ada kecurangan. Saya tahu burung, juri-juri mana yang curang ya itu. Oh, karena sering bikin lombak. Terus terjun sebagai penjurian. Dimana ini dunia kompetisi. Betul. Gengsinya lumayan. Persennya ketat. Ada kecurangan. Iya. Ada kah? Ada itu banyak. Yakin? Ada. Aku yakin 100%. Jadi kayak gini, kayak orang itu fair play harga mati. Kenapa saya selalu gitu? Selalu enggak, selalu enggak apa-apa. Fair play, fair play, fair play. Aku kadang takut. Pertama di saat saya bikin event, saya bilang fair play. Diri saya fair play. Juri yang lain belum tentu. Siapa sih enggak tahu hati orang? Iya sih. Kan seperti itu. Jadi di saat orang, kalau kata saya pribadi, pesen buat teman-teman juri. Setidaknya, kalau ngodeng cuma buat beli beras aja, jangan. Kalau mau ngodeng itu buat bisa beli buat mobil. Sekarang kan, tahu sendiri, tiket-tiket burung tuh gila kan. Bisa buat beli mobil, beli rumah, enggak apa-apa. Tapi kalau cuma buat beli beras, buat ngasih makan keluarga, kalau bisa, jangan. Percuma. Bersa. Jadi ngodeng itu mungkin bahasa di Kicomania, kasar, itu sebetulnya bahasa sogokan. Bahasa sogokan. Sogokan. Nah, ini bicara sogok menyogok. Yup. Fakta yang terjadi, yang di mata Mbak Jami ya, ini lebih banyak pemainnya yang menawarkan uang sogokan atau jurinya yang menggadaikan dirinya bahwa gue bisa memberikan burung-burung juara. Lebih banyak yang mananya. Pemain sih. Sebenarnya dari pemain sendiri. Jadi buat pemain ya, pesen saya juga gini. Sadar dirilah. Jangan dikit-dikit nyogok juri, punya duit nyogok juri. Gue tahu datanya itu dari pemain. Juri nggak bakal ngodeng kalau nggak pemain yang ini-ini. Burung gue juarain ya, nanti bendera asikian. Oh gitu. Nanti belah dua. Nanti belah durian apaan. Sebenarnya datangnya dari pemain. Kadang pemain lucu loh. Pengen fair play, tapi dia yang memulai. Sogok menyogok. Dan akhirnya yang lain kepancing. Oh, mungkin fair play orang-orang suruh fair play. Dia nggak. Jadi nggak banyak persen yang dia dalam dunia persogok-sogokan. Nah, itu. Jadi sebenarnya itu kesadaran dari pemainnya. Jangan cuma bisa nyalain. Juri itu mau ngodeng mulu. Jangan suka nyalain. Soba intropeksi. Gue jadi pemain udah sadar belum sih? Iya juga. Gue jadi pemain udah bener-bener sih. Iya, iya. Tak seperti itu. Iya. Terus, Pak Jami. Pengalaman pribadi Pak Jami. Dalam suap-miuap ini. Pernah? Pernah. Ditawarkan oleh pemain. Untuk berkonspirasi pernah? Oh, bukan pernah lagi. Sering ya, iya. Nilai tertinggi berapa waktu itu? Nilai tertinggi itu di angka 10 juta. Wih? 10 juta. Untuk penjuarakan burung? Iya. Mbak Tami? Pernah. Eh, Mbak Jami? Pernah? Uang di depan mata, nyamper, kepokan gitu. Ini 10 juta. Pencarin burung saya. Mungkin karena dikenal saya agak rewel kali ya. Mungkin rewel gitu. Jadi itu ada yang rewel ini. Jadi menurut dia saya gampang. Kalau udah dikasih cuan depan mata, oke. Padahal buat saya itu menghina. Nah, dari situ saya. Karena cuma 10 juta ya. Karena cuma 10 juta. Kalau buat apartemen, mobil boleh ya. Ini pkb-nya itu. Boleh. Dipertimbangkan mungkin ya. Langsung dipertimbangkan. Oke. Baju. Terus, Mbak Jami. Pengalaman Mbak Jami hari ini, udah berapa lama sih? Tugas menggunakan pendana 24 atau bergabung di PKM atau di PMM. Sudah berapa lama? Baru lahir hari ini. Baru lahir hari ini. Bagaimana rasanya? Rasanya. Dengan, ketika dikaitkan dengan kata-kata fair play itu hari ini. Tadakasar boleh gak sih? Boleh dong. Ini yang gini ya. Ini kita boleh. Kita orang lain tau ya? Iya. Kita sih pengen fair play. Tapi buat saya fair play di sini itu tadi penilaikan 24. Juri buat macam-macam aja susah. Iya. Ada rekam terbuka, ada diminasi terbuka. Gimana mau mainnya? Jadi di sini itu adanya 24G, 16G, 24G lah tentu khususnya. Itu lebih ke yang benar-benar juri itu gak ada keberanian untuk menggunungnya model. Berarti hari ini sesuai dong dengan fair play-nya Mbak Jami? Hari ini saya anggap itu, emang saya lihat tadi itu sesuai. Sesuai dengan pilihan Jambu. Sistemnya juga bagus. Sistemnya dapat diterima sama kecomaninya. Saya pribadi dipun kan ada gantangan. Mungkin saya juga bisa mengikuti sistem di PKM sendiri ya. Jadi Siti udah bagus, penjulian udah bagus. Sekarang siapa sih yang berani gitu kan? Kalau orang mau mainkan lucu gitu. Gak berubah kerja, mencoba-coba lucu. Bukan banget sama peserta. Iya sih. Di zaman yang di dunia bulan ini kan banyak kemacam. Dari 24G, 16G, ada 12G. Itu memudahkan kalian. Jadi buat teman-teman pesennya yang punya burung bagus. Percayakan pada burungnya. Bawa uangnya. Udah cukup beli tiketnya. Jangan beli juri yang percuma. Uang-uang, uang-uang, uang di tiket aja sama sesi biar ya. Keren, keren, keren. Dan terima kasih banyak atas waktunya, Mbak Jami. Semoga Mbak Jami selalu bisa memberikan edukasi-edukasi kepada teman-teman. Entah juri pemain, bagaimana membuat lomba itu lebih nyaman untuk kita dan peserta lainnya. Seperti itu. Dan semoga sehat, sukses selalu. Amin, amin. Boleh gak sih saya promo? Boleh. Oh, boleh ya. Buat nanti tanggal 13, buat pencinta kenari khususnya, jangan lupa ada soft launching di Cerebon Babakan. Yaitu khusus kenari, kita bikin battle kenari champion. Jadi ini soft launchingnya. Untuk launchingnya nanti di 11 Desember, tempatnya di Boyolali. Jadi untuk pakem, aturan semua, kita sudah bikin jelas. Bentar lagi kita share. Jadi buat teman-teman kenari, gak usah takut. Nanti di sini banyak kelas. Kita juga ada perbedaan kelas. Sudah dimulai warna, juga kita bedain. Warna kita bedain. Jadi biar kadang banyak burung-burung warna gelap. Katanya itu dianak diri kan. Nanti ada kelasnya sendiri khusus. Jadi gak usah takut buat pencinta kenari. Jangan lupa hadir di soft launching kenari battle champion yang pertama. Di? Cerebon Timur. Tepatnya? Di Babakan Cerebon Timur. Panitianya? Eke yang bikin. Bikin ya? Brosurnya ada? Brosurnya udah. Cuman udah mengudara juga. Cuman ada edit-edit sedikit lah ya. Nanti editan terakhir kirim ke aku ya. Biar aku share bareng ini ya. Oke siap. Tapi kita belum tukaran nomor handphone ya. Oh gampang itu nanti. Jangan ada yang tau kalau yang itu. Oke siap. Biar kita aja yang tau. Mbak Jami makasih banyak loh. Sukses sehat lah loh. Sukses juga buat PKM dan PEN. Ukses.